Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 itu tumbuh 5,02 persen. Produk domestik beroto kita adalah sebesar Rp12.400 triliun kalau atas dasar harga berlaku. Berikutnya, PDB per kapita Indonesia pada tahun 2016 ini sebesar Rp47,96 juta per kapita. Pertumbuhan ekonomi 2016 ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 yang sebesar 4,88 persen. Perekonomian Indonesia 58,49 persennya itu diciptakan di Jawa. Pertumbuhan ekonomi di Jawa 5,59 persen. Kemudian, Pulau Sumatera memberikan kontribusi terbesar kedua yaitu 22,03 persen. Di sana pertumbuhan ekonominya adalah 4,29 persen. Pulau ketiga yang menyumbang kontribusi lumayan besar adalah Kalimantan, 7,85 persen. Tetapi sayangnya pertumbuhan ekonomi Kalimantan lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi nasional, hanya 2,01 persen. Jadi kalau kita lihat dari sisi produksi seluruh tampangan usaha tumbuh positif termasuk pertambangan dan pengalian. Kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, 3 komponen tumbuh positif yaitu konsumsi rumah tangga, kemudian PMTB, satu lagi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Saya Dero dari Media Indonesia, terkait dengan pertumbuhan PDD yang 5,02 persen untuk 2016. Saya rasa itu sudah cukup baik dan menunjukkan bahwa ekonomi itu sudah mulai menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun 2015. Kedepannya diharapkan pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih baik. Harus adanya lebih kemerataan, khususnya dalam wilayah Indonesia Timur.